Intro Lebih baik bermandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran itulah pernyataan populer dari Ahmad Yanni pahlawan revolusi yang gugur di tangan sekelompok petualangan militer pada dini hari 1 Oktober 1965 Jenderal Ahmad Yanni lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922 keberhasilan memimpin operasi 17 Agustus untuk mengatasi pemberontakan PRRI 1958 membuat bintang Yanni terang puncaknya ketika Indonesia sedang gencar mengupayakan pembebasan Irian Barat Jenderal Ahmad Yanni diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal Pengangkatan Yanni menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat juga menimbulkan kecemburuan karena Yanni bukan perwira paling senior menurut sesepu Angkatan Darat yang pernah menjadi perwira pembantu Yanni di markas besar Angkatan Darat Saidi Mansurya Hadi Projo penunjukan Ahmad Yanni masih wajar dalam arti tidak menyalahi tradisi TNI Angkatan Darat atau melangkahi dalam segi senioritas karena saat itu tak banyak perwira tinggi yang lebih senior dari Ahmad Yanni kuatnya bau politis dalam pengangkatan Yanni menimbulkan kegaduhan bahkan sejak Yanni belum diangkat orang-orang yang tak menginginkannya menuduki jabatan tertinggi Angkatan Darat memfitnah Jenderal Ahmad Yanni melakukan korupsi sehingga memiliki sedang mewah perkara itu sampai ke telinga Soekarno hingga Presiden perlu mengecek kebenarannya dengan menanyakan Hashim Ngu keponakan Bung Hatta yang merupakan sahabatnya sekaligus sahabat Yanni dengan Soekarno Yanni berhasil mendekatkan Angkatan Darat yang sebelumnya dibawa Nasution cenderung bersifat pesaing menurut pakar politik meski sama-sama anti-komunis Yanni dan Nasution menampilkan citra diri secara berbeda Yanni berbeda pendapat dengan Soekarno soal PKI tetapi sebagai orang Jawa Yanni cenderung memperlakukan Soekarno sebagai bapak yang bisa salah tapi boleh ditentang secara terbuka dalam kemelut politik yang penuh intrik itulah Yanni dibangunkan dari tidurnya pada dini hari 1 Oktober 1965 oleh putranya Edi atas permintaan pasukan Cakra Birawang pasukan yang dimimpin Peltu Mukijan itu meminta Yanni memenuhi panggilan Presiden ke istana perlawanan Yanni menjadi dalih pasukan tersebut untuk menembaknya peluru menembus tubuhnya dan pak Yanni masih sempat bertanya bagaimana bapak maksudnya Bung Karno Pujar Yayu Rulia, istri Jenderal Ahmad Yanni dalam buku sebuah kenang-kenangan oleh Presiden Panglima Ketika telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Kuti untuk menumpas beruntungan di dalam timur yang sesikat-sikatnya dengan bantuan rakyat seluruh daerah selawasi selatan dan Tenggara dan juga rahmat dan penindungan dari Tuhan yang maha kuasa maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kaharmu Jakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965 benarkah Kaharmu Jakar mati tertembak bagi sebagian pengikut dan pendukungnya Kaharmu Jakar mati tertembak terima kasih telah menonton